Dinsos PPKB Kabupaten Rembang mencatat sebanyak 387 anak menjadi yatim piatu akibat orang tua meninggal karena virus COVID-19. Data tersebut terus diperbarui dan diselaraskan untuk nantinya ditindak lanjuti. Pendataan anak yatim piatu akibat COVID-19 ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kemensos. Data tersebut dihimpun dari laporan fasilitas layanan kesehatan sekabupaten Rembang, baik dari rumah sakit maupun puskesmas di masing-masing kecamatan. Kemudian diverifikasi oleh Dinsos PPKB ke desa terkait. Yulidar mengaku sejumlah yatim tersebut telah diberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang belum lama ini. Selain itu, ratusan anak tersebut secara otomatis langsung dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial. Dinsos PPKB memastikan sejumlah anak tersebut sudah menemukan pengasuh baru yang mayoritas dari golongan keluarga korban. Selanjutnya, wali asu diberi penyuluhan oleh pemengkap Rembang terkait pengasuhan anak, sementara anak dimotivasi agar tetap semangat dalam menjalani hidup. Dari Rembang Ma'anwar, Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!